Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di Kaji Rans, kajian bareng Rans bersama Rafi Ahmad dan Gita Surni Dan hari ini kita kedatangan tamu spesial lagi dari Ustadz Romli Ustadz Romli Seperti biasa di Kaji Rans ini kita bakal ngebahas satu tema Ngebahas mengkaji, ngobrol bareng sama Pak Ustadz langsung dari akhirnya Nah kira-kira hari ini kita ngobrol tentang mengkaji apa nih? Ini gimana kalau kita bahas tentang hak istri yang menjadi kewajiban suam? Waduh, seneng banget kaya kamu ngebahas kaya gitu Bagaimana Pak Ustadz? Boleh, boleh, boleh Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'l Arafi dan Ibu Rafi Waduh, boleh Oke, untuk tema yang kita mau diskusikan dan tadi ditanyakan itu Terkait dengan kehidupan rumah tangga ada beberapa hal yang perlu kita catat Yang pertama adalah dalam kehidupan rumah tangga Islam menempatkan suami itu sebagai pemimpin Sekaligus penanggung jawab terhadap keluarga itu Jadi dalam kehidupan keluarga harus ada pemimpinnya dan Islam menyatakan bahwa Suamilah yang seharusnya menjadi pemimpin dan penanggung jawab terhadap keluarga itu Itu catatan yang pertama Karena kata Allah dalam Al-Quran Pria itu adalah penanggung jawab sekaligus pemimpin terhadap keluarganya Nah, dalam posisinya sebagai kepala keluarga atau penanggung jawab terhadap keluarga ini Tentu dia harus memahami kewajiban-kewajibannya ya Terutama terkait dengan keluarganya dan lebih khusus lagi terhadap istrinya Karena hidup berkeluarga ada suami ada istri Itu pasti masing-masing harus saling memahami hak dan kewajibannya Jadi apa yang menjadi hak istri pada dasarnya Itulah yang menjadi kewajiban seorang suami untuk memenuhinya Sebaliknya nanti juga begitu Yang menjadi hak suami itu adalah kewajiban istri untuk memenuhinya Nah sekarang Apa saja hak istri yang harus dipenuhi dan itu menjadi kewajiban seorang suami Itu kan pertanyaannya Semangat ini bahasa Yang Arafi tahu apa? Yang menjadi kewajiban Haknya Haknya uang bulanan Uang bulanan Ya, itu betul Betul kan? Betul Yang paling dikenal oleh kita ketika berbicara soal hak istri Pasti adalah nafkah Atau dalam bahasa islam yang disebut dengan al-infat wa'alayha Atau memberikan nafkah kepada istrinya Itu adalah hak istri yang harus dipenuhi oleh suami Karena itu sudah digariskan oleh islam Digariskan oleh Al-Quran Al-Qurannya tadi menyatakan Al-Rijalu qawwamu na'ala nisa' bima faddalallahu ba'duhumma la ba'din Wa bima anfaku min amwalihim Jadi salah satu kelebihan seorang suami Makanya dia ditempatkan sebagai seorang pemimpin Sebagai seorang penanggung jawab adalah Karena dia yang harus menafkahi atau memberi nafkah kepada istrinya Kepada keluarganya Kepada istrinya Jadi yang pertama adalah memberikan nafkah kepada istrinya Nafkah atau uang belanja tadi kata Arafi Tapi bukan hanya itu Ada beberapa hak istri juga yang itu menjadi kewajiban suami Yang kedua kalau yang pertama adalah nafkah tadi Atau belanja bulanan kata istilah Arafi Maka yang kedua adalah Seorang suami harus pandai menjaga perasaan istrinya Itu hak istri Ya Hak istri yang harus dipenuhi oleh suami Kewajiban suami adalah menjaga perasaan istrinya Bagaimana cara menjaga perasaan istri? Nah itu yang penting Di dalam agama kita diajarkan Untuk menjaga perasaan seorang istri Karena disebut seorang istri, seorang wanita itu sangat sensitif Yang pertama adalah jangan sekali-kali menyebutkan kekurangannya di depan istrinya Kekurangan apapun yang dimiliki oleh istrinya Seorang suami tidak boleh sering-sering menyebutkan itu Apapun kekurangannya Interupsi bentar Pak Ustadz Tapi kalau misalnya Kalau misalnya Kalian-kadang kan suami kan mengingatkan maksudnya gitu Gimana tuh Pak Ustadz? Ya kayak misalnya nih Pak Ustadz nih Contoh Contoh aku lelet Lelet Kamu tuh lelet Nah itu kan saya mengingatkan itu Yang dimaksud adalah menyebutkan aib yang sifatnya fisik Oh Bukan perilaku Kalau perilaku ya Aku suka bilang aku peset Ya itu kan bercanda ya Iya Body shaming Gak boleh ya suami Gak boleh ya bercanda bercanda Gak apa-apa Aku gak apa-apa juga kalau peset Gak apa-apa Iya asal senang tidak apa-apa Tapi itu yang dimaksudkan adalah Menyebutkan sesuatu Keburukan atau aib yang tidak disenangi oleh istrinya Apalagi terkait dengan fisik Misalnya kamu kok agung banget sih misalnya Rata-rata kan perempuan tidak suka disebut Iya Dengan cara itu Tapi Pak Ustadz misalnya nih Misalnya Misalnya nih Interupsi lagi nih Pak Ustadz Ini interupsi dulu Maksudnya mungkin Suaminya juga Mau ngingetin gitu Kamu mungkin lebih sehat Apalagi ini Kalau misalnya Kalau kali aja udah terlalu besar gitu Pak Ustadz Ya Itu gimana tuh Pak Ustadz caranya Boleh jika dimaksudkan untuk kebaikan istrinya Dan istrinya menerima itu sebagai masukan yang baik Boleh saja Kalau istrinya tetap sakit hati Pak Iya Itu yang tidak boleh Yang tidak boleh adalah Menyebutkan kekurangan istri yang membuat dia tidak suka Atau dia sakit hati Itu yang tidak boleh Catatannya atau ukurannya adalah Apakah penyebutan itu akan membuat sang istri sakit hati atau tidak Itu yang akan membuat perbuatan itu tidak boleh Tidak boleh menyebutkan kelebihan-kelebihan perempuan Dan perempuan lain di depan istrinya Oh iya iya Aku gak pernah Gak pernah Alhamdulillah kalau gak pernah Alhamdulillah Jadi misalnya nih Banyak juga gak nih suami-suami Itu cantik juga gitu Gak boleh gitu ya maksudnya Seharusnya Karena itu kan Dianggap akan melukai perasaan istrinya Karena Itu mengandung perbandingan Antara dirinya dengan Jadi gak boleh membanding-bandingkah Dengan orang lain Suami istri itu Harus bisa saling menutupi Aibnya Masing-masing Bukan malah Ada konflik sedikit Kemudian Diumbar keluar Apalagi ke media sosial Kalau misalnya nih Kadang-kadang kan Misalnya punya masalah Suami istri Terus ceritanya Ke siapa dong Ya kita nih Ngomong di luar Kita curhat di media sosial Tapi kalau curhat Curhat harus curhat Ke siapa sih Kalau misalnya dalam Islam Kita punya masalah keluarga Misalnya masalah pernikahan gitu Masalah sama suami Atau masalah sama istri Kita tuh curhatnya ke siapa Kalau yang diajarkan di agama kita Jika persoalan itu adalah antara suami dan istri Yang harus menyelesaikan Persoalan itu pertama kali adalah Suami dan istri itu sendiri Dengan cara mereka membicarakan Persoalan itu Mencari jalan keluarnya Dan seterusnya Nah Kalau itu masih memerlukan Pembicaraan dengan pihak lain Maka yang disarankan adalah Orang-orang terdekat kita Yang memang sudah tahu Keadaan kita Saudara kita Kakak kita Ibu kita Untuk kita mintakan nasihat Bagaimana kita keluar dari Persoalan-persoalan itu Jadi Lingkarannya adalah Dalam keluarga itu dulu Ring satu dulu ya Ring satu dulu Keluarga terdekat kita Dan kita tidak disarankan Untuk membuka persoalan itu Ke Ke publik Karena bagaimanapun Publik Menerima itu Tidak akan Paham betul Atau paham secara detail Persoalan yang kita Hadapi Itulah Kenapa Disarankan persoalan itu Diselesaikan di lingkungan Yang paling dalam Atau di ring satu tadi Bahasanya Ibu Rafi Kita banyak mendapatkan Pelajaran bahwa Hak suami juga Eh hak istri Kepada suami Ada kewajibannya juga Yang kita sekarang Tahu lebih jelas Kok masih mau nanya? Masih dong Berarti Pak Ustad Kalau hak itu Tidak dipenuhi Misalnya Oh iya saya mau nanya tadi Nafkah Nafkah itu kan ada Nafkah lahir dan Nafkah batin Dua-duanya itu harus ya? Ya Harus ya Nafkah apapun Nafkah apapun Nah Ustadz kalau misalnya Hak-hak itu Tidak terpenuhi Apakah suami itu Jadi dong Sama-sama Begini Kalau suami tidak bisa Memenuhi itu Berarti dia tidak bisa Menjalankan amanah Yang diberikan oleh Adama kita Kepada dia sebagai seorang Suami Jika Dia berusaha Artinya Terlihat bahwa Dia ada usaha Untuk memenuhi Semua kewajiban itu Memenuhi semua Hak istrinya Maka Insya Allah Dia akan dibantu oleh Allah Dia tidak akan terkena dosa Tapi Kalau dia sengaja Melalaikan kewajibannya Mengabaikan Hak-hak istrinya Maka Itu yang tidak disukai oleh Allah SWT Jadi yang dosa itu Kalau yang cari-cari alesan Maksudnya Ya Yang dicari-cari Memang malas dari Dan tidak ada usaha Memang dia abai Tidak ada usaha Gitu Ah udah masalahin dong Pak Usad saling dulu dong Assalamualaikum Waalaikumsalam Wah Alhamdulillah Ini seru banget Kali ini topiknya Jadi Buat para wanita Para istri Dan juga para suami Jadi lebih jelas lagi Tadi kita bahas tentang Hak Dan kewajiban Seorang istri Jadi Eh bukan Salah Eh Hak Seorang istri Kewajiban seorang suami Jadi sebenernya tuh ternyata Hak istri itu ada Sama dengan Kewajiban suaminya Gitu ya Pak Usad ya Kurang lebih Jadi untuk para suami Waduh Ya udahlah Berikanlah Hak Istri Supaya Kamu mendapat berkah Dan berkah Amin Nah kira-kira Kita nanti mau ngebahas Apa lagi nih Sama Pak Ustad Pak Ustad Pak Ustad Ini kan Saya yang mau bikin lagi Pak Ustad Kalau tadi itu kan Bahas tentang Hak Istri Kewajiban suami Saya Pengen imbang Harus adil Saya balik gimana Pak Ustad Boleh Hak Suami Kewajiban istri Boleh Pak Ustad Insya Allah Untuk next kita akan Balik keadaannya Supaya adil Tadi kan Nagita yang Menggebu-gebu terus Saya juga pengen menggebu-gebu Dalam tema Hak Suami Kewajiban istri Tapi Bukan di episode yang ini Di episode yang nanti ya Di episode yang nanti Kalau yang udah nonton episode ini Boleh kasih komen Kalau mau bertanya Nanti kita tanyakan kepada Pak Ustad Terima kasih Pak Ustad Terima kasih Pak Ustad Terima kasih Semoga ini bisa jadi Manfaat buat kita berdua juga Manfaatnya dimanfaat di rumah Alhamdulillah Hari ini Udah seneng ngobrol-ngobrolnya Sama Pak Ustad Terima kasih Pak Ustad Terima kasih Terima kasih Pak Ustad Terima kasih Nanti kita mau ngobrol Tentang Kita mau ngobrol lagi di episode selanjutnya ya Kita balik Jadi Hak Suami Kewajiban istri Terima kasih Waalaikumsalam Waalaikumsalam Terima kasih 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 Terima kasih